Berita 1 Media Holdings saat ini sedang mempersiapkan diri menuju transformasi dengan wajah baru. Sejumlah perubahan akan diluncurkan pada 11 Oktober mendatang. Berita 1 Media Holdings kini bersiap menuju era baru. Era di mana semua platform dan konten bertransformasi menjadi wajah yang serba baru. Salah satunya adalah Berita 1 News Channel yang akan bertransformasi menjadi media yang tidak hanya berfokus pada news atau berita, namun akan beralih menjadi media news and entertainment. Sejumlah transformasi ini akan diluncurkan secara resmi pada 11 Oktober 2022, bertepatan dengan penyelenggaraan Investor Daily Summit 2022. Berita 1 Media Holdings akan bertransformasi untuk berita 1 News Channel ini akan menjadi satu TV telestrial free to air yang bukan saja hanya berita tetapi news and entertainment. Dan kita akan terus meningkatkan berbagai program acara yang kita persiapkan semuanya. Dengan wajah yang baru, Berita 1 News Channel akan disiarkan secara free to air atau tidak lagi terbatas hanya pada jaringan kabel. Saat ini, Berita 1 News Channel telah disiarkan secara gratis di wilayah Jabodetabek dan Banten. Dalam waktu dekat, Berita 1 News Channel juga akan mengudara secara gratis di sejumlah kota di Indonesia. Transformasi Berita 1 Media Holdings akan mengusung semangat persatuan dan menginspirasi. Diharapkan membawa inspirasi dan semangat baru bagi masyarakat Indonesia. Hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh kita anak bangsa ini yang begitu besar adalah persatuan. Dan kami ingin mengajak dengan tagline ini komitmen kami kepada mengajak kepada seluruh masyarakat bersatu kita. Dan kehadiran kami, kehadiran kita semua ini, Berita 1 Media Holdings ini haruslah bisa menginspirasi bagi semua anak bangsa. Jadi tagline ini merupakan juga komitmen dari kita semua atas kehadiran dari Berita 1 Media Holdings yang nanti sebentar lagi kita akan bertransformasi. Transformasi Menuju Era Baru merupakan komitmen Berita 1 Media Holdings sebagai salah satu media yang bertugas memberikan referensi sekaligus inspirasi bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Said Mas Hur, Adi Suherman, Berita 1, Jakarta.